Pelita Jaya Jakarta akan saling jegal kontras tapak Jakarta pada laga semifinal IBL 2018 yang akan berlangsung awal April 2018 di Yogyakarta. Di setelah persiapan, tim skuad Johanis Winar sedang dalam kondisi yang tidak mengenakan akibat diterpabadai cedera. Ada tiga pemain yang saat ini absen, yaitu Daniel Wenas yang terkena cedera tulang kering, Valentino Wuwungan cedera engkel, serta Andrew Mahardika yang mengalami gangguan lambung. Dua dari tiga pemain ini, Wenas dan Tino, merupakan pilar kunci PJ dalam bertarung di musim reguler. Karenanya tim pelatih berharap mereka cepat pulih untuk dapat tampil di laga kontras tapak. Tapi ya mudah-mudahan mereka bisa cepat recovery, bisa gabung latihan lagi. Kalau Edo juga sakit, jadi asam lambungnya kumat, harus dirawat di rumah sakit. Jadi ya mudah-mudahan mereka cepat sembuh lagi, bisa gabung sama teman-temannya berlatih. Untuk laga melawan tapak, PJ tidak ingin jumawa, meski di babak reguler rekor pertemuan memihak pada PJ. Tim pelatih mewaspadai perwainan kolektif cepat tapak. Apalagi PJ juga sangat mengenal karakter big man asing setapak Kore White yang notabene merupakan pilar PJ ketika juara musim lalu.